Pro 2 Alza bisa mengalahkan kembaran Avanza, Xenia dan Veloznya, harga lebih murah dan fitur lebih canggih. Toyota Veloz resmi diluncurkan di Malaysia beberapa waktu lalu. Kali ini, salah satu mobil kembarnya, Pro 2 Alza, resmi diluncurkan di tanah air. Sama seperti Toyota Avanza dan Veloz dan Daihatsu Xenia, Pro 2 Alza didasarkan pada platform New Global Architecture atau NGA Daihatsu. Memiliki tampilan yang sedikit berbeda. Namun secara umum mobil ini masih menjadi basis dan kembaran dari tiga produk LMPV hasil kerjasama Toyota dan Daihatsu, yakni Avanza, Veloz dan Xenia. Mobil Pro 2 Alza sendiri terlihat sedikit lebih sporty, dimulai dengan grill yang sama sekali berbeda dan penggunaan bumper yang lebih sporty. Lampu bisa dikatakan menggunakan full LED baik yang dekat maupun yang jauh. Lampu depan dan lampu kabut juga lampu LED. Di sisi lain, secara umum masih identik dengan Avanza dan Xenia. Namun ada beberapa perubahan minor pada Alza ini. Dari penggunaan model velg yang sedikit berbeda, meski sama-sama menggunakan ukuran 16 inci, dan untuk versi tertinggi juga dilengkapi dengan bodi tersendiri untuk menambah kesan lebih sporty. Terima kasih telah menonton! Di sisi lain juga tidak jauh berbeda dengan produk kembar lainnya. Menariknya, meski lampu kiri dan kanan tidak nyambung, ada aksen hitam yang seolah membuat lampu belakang nyambung dari kiri ke kanan. Menggunakan lampu rem LED canggih di lampu belakang, meskipun lampu sein dan lampu mundur masih halogen. Bumper belakang mobil ini juga menjadi lebih sporty dengan aksen hitam di tengah dan di lokasi lampu reflektor belakang. Namun sayangnya mobil ini tidak memiliki lampu kabut belakang. Namun demi keselamatan Anda, sensor parkir depan dan belakang serta kamera mundur sudah menjadi standar, meski tidak dilengkapi kamera 360 derajat. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! INTERIOR INTERIOR PERO 2 ALZA mengusung konsep interior Avanza dan Xenia alias bukan menggunakan interior Veloz. Namun, penggunaan rem tangan yang sudah menggunakan elektronik parking brake dengan auto-haul. Namun desain panel menggunakan model Avanza dan Xenia yang sedikit berbeda dengan panel Veloz. dimulai dengan penggunaan headset floating 9 inci dengan koneksi smartphone yang relatif sempurna dan penggunaan instrumen klaster digital, yang hampir sama dengan Toyota Veloz dan Toyota Rush dan Daihatsu Rocky. dan PRO 2 ALZA aktif. Terima kasih telah menonton! Jok Pro 2 ALZA memiliki bentuk tersendiri, menggunakan pola warna hitam dan jahitan merah yang memperkuat pesan sporty. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! FITUR KESELAMATAN FITUR KESELAMATAN Alza dinilai sebagai model tercanggih bahkan melampaui Toyota Veloz versi Indonesia. Dimulai dengan fitur ASA atau Advanced Safety Access yang jauh lebih lengkap dari Toyota Safety Suns atau TSS di Indonesia Toyota Veloz. Fitur-fitur seperti Adaptive Steering Ground Assist yang tidak tersedia di Veloz versi Indonesia, sebenarnya hadir di Alza versi Malaysia. Alza lainnya termasuk peringatan koleksi gratis, kerusakan memori, dan peringatan mitra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fitur keselamatan standar seperti 6 airbag, rem ABS, kontrol stabilitas dan heel start assist juga tersedia. Meskipun rem belakang pada mobil ini masih rem tromol dan bukan rem cakram seperti Toyota Veloz. Mesin Untuk mesin, Pro 2 Alza tersedia hanya dalam satu pilihan mesin yaitu mesin 1500cc silinder, kode 2NRPE menjadi salah satu pilihan Pro 2 Alza. Mesin ini menghasilkan 106 PS pada 6000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4200 rpm, sekarang penggerak roda depan dan hanya tersedia sebagai transmisi CVT untuk Pro 2 Alza versi Malaysia. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!